Anggota DPRD Sumatera Utara, Anwar Sani, terekam kamera mengambil jam tangan milik pegawai toko elektronik di Kota Medan Sumatera Utara. Video detik-detik pengambilan jam ini pun viral di media sosial. Saat dikonfirmasi, Anwar mengaku ia tak sengaja mengambil jam itu. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 30 Maret 2023. Tampak dalam video, Anwar mengenakan kemeja putih. Ia awalnya berkeliling toko, lalu selanjutnya mengambil jam milik korban bernama Novi seharga 3,5 juta rupiah. Setelah dimasukkan ke dalam kantong celana, Anwar kemudian meninggalkan toko. Kaset reskrim Polrestabes Medan, Kompol, Teku Fatir membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, pemilik jam telah melaporkan tindakan Anwar ke Polsek Medan Baru. Namun menurut Fatir, kedua pelah pihak kini telah sepakat berdamai. Sementara diakui Anwar yang merupakan anggota PDI Perjuangan ini, jam tersebut tidak sengaja terbawa. Anwar beralasan mengambil jam tangan itu karena mengira jam itu adalah miliknya, lantaran ia memiliki jam serupa. Meski demikian, ia mengaku hilaf dan telah meminta maaf kepada korban.